Terkait usulan Kementerian Dalam Negeri untuk memajukan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024, Perwakilan Pimpinan Daerah memberi masukan pada Komisi 2 DPR RI terkait waktu pelaksanaan dan pelantikan kepala daerah terpilih, serta keselarasan pelaksanaan program pemerintah daerah dengan visi misi Presiden terpilih. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Samsu Rizal, mengungkapkan, Para perwakilan pimpinan daerah mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 dimajukan dari jadwal yang telah ditetapkan menjadi bulan September. Dengan begitu, tahapan Pilkada bisa diselesaikan sebelum akhir tahun 2024 untuk menghindari kekosongan pimpinan daerah di awal tahun 2025. Penunjukan pejabat kepala daerah dinilai berdampak pada ketidakoptimalan akuntabilitas pemerintah daerah. Pasalnya, kewenangan pejabat kepala daerah terbatas dalam merancang, melakukan, dan mengawasi program-program di daerah. Ke depan itu tidak ada lagi pejabat-pejabat atau yang istilahnya kepala daerah-kepala daerah yang PJ. Karena kita khawatir kalau terlalu banyak PJ-PJ seperti yang terjadi sekarang ini, Dari 400 lebih, kabupaten dan tambah dengan kota 93, ada 500 lebih dan sebagian besarnya ada yang di PJ-kan. Bayangkan, kewenangan pejabat-pejabat PJ itu kan terbatas kewenangannya. Samsu Rizal menambahkan, perbedaan waktu pelantikan kepala daerah dengan presiden dan wakil presiden yang terlalu jauh, dikhawatirkan menghambat keselarasan pencapaian visi dan misi presiden terpilih, dan mengganggu efisiensi alokasi anggaran daerah. Ferdian dan Bari, TVR Parlemen, melaporkan.